Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Stepan di channel Broview Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Pacific Setelah sukses dengan film Band of Brothers Tom Hanks, Gary Goodsman, dan Steven Spielberg merilis serial The Pacific Yang dimana film ini mengangkat kisah nyata pasukan marinir Amerika Serikat Di medan pertempuran pasifik selama Perang Dunia II Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Selamat menyaksikan dan celepot! Berlatar di Amerika Serikat, bulan Desember tahun 1941 Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini bernama Robert Leckie Yang sedang mengunjungi sebuah gereja Keluar dari gereja, Leckie berpapasan dengan seorang wanita cantik bernama Vera Dia mendoakan untuk keselamatan Leckie yang akan dikirim ke medan perang Sin berpindah ke markas marinir Angkatan Laut Pemeran kedua dalam film ini yang bernama Sir Sanjon Besilon bergabung dengan rekan-rekannya Untuk mendapatkan pengarahan dari atasan mereka yang bernama Let Call Lewis Dia memperlihatkan sebuah peta yang menunjukkan negara-negara yang dijajah oleh Jepang Dan salah satunya adalah Indonesia Amerika tidak bisa membiarkan Jepang menguasai setengah dunia Pengiriman besar-besaran yang akan dilakukan Amerika ini Buntut dari serangan Jepang ke Pearl Harbor John kemudian memperkenalkan dua rekannya Jepang Morgan dan Rodriguez kepada keluarga besarnya Mereka bersulang untuk keselamatan seluruh prajurit yang akan dikirim ke Pasifik Seperti ribuan prajurit lainnya, seorang pemuda bernama Eugene ingin sekali ikut dalam perang ini Namun ayahnya yang seorang dokter tidak bisa mengizinkannya karena Eugene ada masalah dengan jantungnya Eugene yang kecewa, dia menemui temannya yang bernama Sidney yang akan berangkat besok pagi menggunakan kereta menuju Atlanta Sebelum bergabung dengan ribuan marinir lainnya Singkat cerita, ribuan marinir Amerika sudah berada di dalam kapal perang menuju Pasifik Mereka sarapan terlebih dulu sebelum mendarat di medan perang yang sesungguhnya Bukan pria biasa, ternyata Leki seorang profesor Sebelum turun dari kapal, seluruh prajurit kembali mendapat pengarahan dan pompas semangat untuk berjuang sampai titik darah penghabisan Seluruh pasukan turun dari atas kapal pengangkut menuju perahu kecil yang akan membawa mereka ke tepi pantai Situasi mulai memanas karena Jepang menurunkan pesawatnya untuk membombardir kapal-kapal Amerika Ternyata saat tiba di pantai, mereka terkejut karena perang belum terjadi Ribuan prajurit yang sudah lebih dulu sampai ternyata sedang duduk santuy Setelah cukup beristirahat, ribuan tentara Amerika melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Leki dan beberapa rekannya melihat sisa-sisa camp yang sudah ditinggalkan Masuk ke dalam hutan, mereka melewas pada khawatir adanya serangan yang tiba-tiba dilakukan musuh Ternyata mereka melihat puluhan jenazah prajurit Amerika yang tewas mengenaskan Di malam harinya, prajurit bertahan karena guyuran hujan yang sangat deras Namun tiba-tiba beberapa prajurit melepaskan tembakan padahal belum jelas adanya musuh yang terlihat Ternyata yang mereka tembak rekannya sendiri yang sedang buang air kecil Dari lokasi mereka berada, terlihat peleton lain yang sedang melakukan pertempuran dengan pasukan Jepang Di malam harinya, dari atas bukit, prajurit melihat pertempuran besar-besaran kapal perang Amerika melawan kapal perang Jepang Mereka berharap yang hancur itu adalah kapal perang Jepang Namun raut wajah Leki menunjukkan sebaliknya Di pagi hari, prajurit tidak melihat satupun kapal perang Amerika Informasi yang mereka dapatkan, empat kapal perang Amerika telah tenggelam dan sisanya mundur ke lautan lepas Di pantai ini, satu peleton prajurit Amerika membentuk barikade pertahanan Kemudian di malam harinya, muncul lampu sorot dari kapal perang musuh Barulah di pagi hari, mereka melihat dengan jelas puluhan kapal perang Jepang yang diduga membawa ribuan pasukannya Setelah melanjutkan perjalanan, marinir Amerika kembali membuat kem pertahanan tepat di pinggir sungai Aligator Dan di malam harinya, tiba-tiba musuh melepaskan tembakan Pertempuran sengit pun terjadi Peluru pun berterbangan Bukannya memberi semangat, komandan mereka malah ketakutan karena mengalami trauma Peperangan terus berlanjut, puluhan roket diterbangkan Pasukan Amerika menyerang puluhan tentara Jepang yang mendekat Di pagi harinya, terlihat ribuan mayat tentara Jepang di sepanjang garis pantai Dua pekerja medis menemukan satu tentara Jepang yang masih hidup untuk diberi pertolongan Namun yang terjadi, dia mengambil granatnya Tiba-tiba muncul beberapa tentara Jepang lainnya yang masih hidup Marinir Amerika langsung menghabisi mereka dan hanya menyisakan satu untuk dijadikan permainan Tidak bisa membiarkan tindakan konyol itu, Leki memilih untuk langsung membunuhnya Karena aksinya tadi malam dianggap hebat, Jurgen diangkat menjadi kopral Di lokasi ini, Leki dan puluhan rekannya membangun kem sementara untuk memulihkan diri dan mengembati luka-luka Tampak, Letko Lewis dan ratusan prajurit bantuan melintasi mereka Sid sempat membacakan surat yang dikirim Eugene untuknya di depan Leki dan rekan-rekannya Prajurit kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan Bulan Oktober tahun 1942, Guadalcanal yang berada di Kepulauan Solomon Satu kompi pasukan di bawah pimpinan Sir Sanjon Besilon ditemani rekan-rekannya Rodiges dan JP Morgan Sedang mengawasi keadaan sekitar Namun tiba-tiba musuh melancarkan serangan Prajurit Amerika membalasnya, namun tidak terlihat musuh dalam jumlah besar Akhirnya, John menarik mundur pasukannya ke dalam hutan Mereka mendapat perintah untuk bergabung dengan pasukan yang berada di bawah pimpinan Kolonel Lewis John dan seluruh marinir mendapat informasi menyegarkan bahwasannya Jepang tidak akan sampai ke lokasi ini karena pasukan angkatan darat telah mendarat Truk pengangkut barang-barang milik pasukan darat hampir saja menabrak John dan rekan-rekannya Tiba-tiba pesawat Jepang melintas di atas kepala mereka Pasukan angkatan darat yang ketakutan berhamburan pergi Tapi hal itu justru dimanfaatkan John dan beberapa rekannya termasuk Leki untuk mencuri barang milik angkatan darat Selain sepatu, Leki nekat mencuri satu kotak cerutu milik seorang kapten angkatan darat Hasil jarahannya itu Leki bagikan kepada teman-temannya Di malam hari, mereka berlindung dari gempuran pesawat tempur Jepang yang membombardir lokasi ini Banyak yang menjadi korban karena serangan tadi malam Tapi tidak sedikit pula yang berhasil bertahan di dalam lubang perlindungan Kolonel mendapat perintah untuk menarik batalionnya bergabung dengan batalion Henneken di bagian selatan landasan udara Alasannya karena Jepang akan menyerang mata Nikau dan Henneken akan ditarik ke utara untuk memperkuat pasukan 1 dan 5 Karena itu, kolonel menugaskan John dan pasukannya untuk mengawasi sektor 3 Dia juga tidak mau landasan udara kembali jatuh ke tangan Jepang Secara khusus, kolonel minta John melatih Rodriguez karena dia butuh kurir John dan pasukannya mulai menempati sektor 3 Sementara itu, Leki dan beberapa rekannya menempati sektor lain Di malam hari, kolonel mendapat informasi bahwa pasukan Jepang sedang menuju lokasinya Kolonel khawatir karena pasukan yang dia tempatkan tidak akan cukup menahan gempuran musuh Saat itu juga, Rodriguez ditugaskan untuk membawa amunisinya sebanyak mungkin Tiba-tiba, musuh menembakkan beberapa roket disusul serangan besar-besaran dari tentara Jepang Pertempuran sengit pun kembali terjadi Marinir Amerika melepaskan tembakan tanpa henti hingga amunisi mereka hampir habis Setelah jeda beberapa detik, tentara kekaisaran Jepang kembali menyerang Karena senjata mesinnya macet, Evan sempat memperbaikinya dulu John membawa senjata mesinnya untuk membantu posisi Morgan Tiba-tiba, dia berhadapan dengan dua tentara Jepang di dalam hutan Setelah berhasil sampai, John kembali melepaskan ratusan peluru untuk membantai tentara Jepang yang makin mendekat Rekan-rekannya terkesima dengan kehebatan John Tak sampai disitu, John nekat berlari untuk menyingkirkan tumpukan mayat tentara Jepang yang menghalangi pandangan Setelah itu, John mengambil amunisi yang dibawa oleh Rodriguez Dengan amunisi barunya, pertempuran kembali berlanjut John masih sempat membawa amunisi tepat di pagi hari Dan terlihat ratusan tentara Jepang sudah menjadi mayat Karena tidak berhenti menembak, tangan John sampai menderita luka bakar Dia sempat mencari keberadaan Rodriguez di tenda perawatan, namun tidak menemukannya Karena aksi heroik yang dilakukan John dalam mempertahankan sektor ini Kolonel berencana mengusahakan medali untuk John Setelah dilakukan pencarian di dalam hutan, John menemukan Rodriguez sudah tewas Dibantu JP Morgan, mereka berdua membawanya ke markas Kembali ke Eugene yang sedang dicek kembali kondisi jantungnya Ternyata sudah tidak ada lagi masalah Eugene akan tetap mendaftar ke markas komando angkatan laut Agar dirinya diterjunkan ke medan perang meski ayahnya tidak mengizinkannya Ayahnya ini mengatakan, masalah besar untuk merawat tentara yang terlibat dalam peperangan bukan luka luar Tapi kondisi kejiwaan mereka yang tercabik Inilah yang ayahnya takutkan akan menimpa Eugene Seluruh pasukan kembali naik ke atas kapal untuk dipindahkan ke wilayah barat Lucky dan tiga temannya mendapatkan secangkir kopai panas Tanpa mereka ketahui, Koran Amerika memuat berita peperangan ini Dan menempatkan mereka sebagai pahlawan bangsa dan negaranya Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode tiga Setelah keluar dari Guadalcanal, ribuan marinir berlabuh di Australia Januari 1943 Mereka disambut dengan meriah oleh warga Australia Khususnya para wanita yang menganggap prajurit Amerika sebagai pahlawan Ribuan tentara Amerika ini ditempatkan di sebuah stadion sebagai barak peristirahatannya Tidak mau menyanyiakan kesempatan, banyak dari mereka yang memilih keluar stadion Untuk mencari hiburan tidak peduli dengan larangan polisi militer Lucky dan teman-temannya duduk di pinggiran kota sambil menikmati es krim Sementara itu, John dan Morgan memilih minum sebagai bentuk penghormatan Untuk sahabat mereka Rodriguez yang telah gugur di Guadalcanal Terjadi keributan kecil dengan tentara Australia yang berani mengejek mereka Sementara itu, Lucky nekat naik ke atas kereta karena melihat seorang gadis cantik bernama Stella Dengan rayuan gombalnya, Lucky berhasil mendapatkan alamat rumahnya Baru saja tidur beberapa jam karena semalaman gentayangan di tengah kota Seluruh pasukan Amerika dibangunkan dengan suara speaker yang keras Mereka dipaksa untuk berdiri di tengah lapang dalam kondisi nyawa yang belum terkumpul Meskipun mendapat teguran dari Kolonel Lewis Rupanya John sudah mendapatkan surat resmi medali kehormatan dari Presiden Roosevelt Di sebuah bar, Sid berkenalan dengan seorang wanita Tapi ayahnya melarang dia untuk memegang anaknya Karena ada sidak dari polisi militer, John dan Morgan kabur dari sana bahkan berniat untuk mencuri mobil mereka Tapi Morgan melarangnya karena khawatir akan berdampak pada medali kehormatan yang akan John dapatkan Singkat cerita, upacara pemberian medali kehormatan untuk Sersan John Besilon digelar John mendapatkan medali ini karena aksi heroik mempertaruhkan nyawanya dalam meluluh lantakan pasukan Jepang di Guadalcanal Lucky memberanikan dirinya datang ke rumah Stella Orang tua Stella menyambut bahkan mengajaknya makan malam bersama Karena melihat Lucky memiliki pribadi yang baik, kedua orang tua Stella menyuruhnya tidur di rumah mereka Alhasil, Lucky dan Stella pun celepot Lucky merasa nyaman tinggal bersama mereka Kolonel menjelaskan kepada John, perang itu membutuhkan modal yang besar Karena itu, dibutuhkan seseorang yang dianggap pahlawan untuk menceritakan aksinya di medan perang kepada para donatur Agar marinir mendapatkan senjata baru, peralatan baru, dan kendaraan angkutan yang lebih baik Oleh karena itu, John akan dikirim pulang ke Amerika untuk menjual obligasi perangnya yang kolonel sebut sama-sama sebagai bentuk perjuangan dalam perang ini Lucky benar-benar sedang dimadu asmara Lupa dengan Vera yang selalu menunggu surat-suratnya di Amerika Orang tua Stella terkejut dengan tewasnya Alexi dalam tugas Alexi ini adalah teman bermain Stella sejak kecil Mereka datang ke rumah duka untuk berbela Sungkawa Di malam harinya, ibu Stella mengungkapkan kepada Lucky keprihatinannya karena sahabat-sahabat Stella satu persatu meninggal di medan perang Karena Lucky sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, dia berharap Lucky akan kembali ke rumah mereka karena Stella menyukainya Kembali ke stadion, seluruh pasukan Amerika akan berlatih bertahan hidup selama tiga hari Dalam perjalanan menggunakan kereta, Lucky meluapkan kemarahannya Karena seorang prajurit bernama Gibson bertindak konyol dengan menembak sapi perah milik petani Seluruh pasukan akan berjalan kaki tanpa henti selama tiga hari hingga kembali ke Melbourne Ketika istirahat, Gibson sempat mengobati luka di kaki Lucky yang mengalami lecet Singkat cerita, pasukan marinir kembali ke stadion Lucky kembali mengunjungi Stella di rumahnya Namun Stella memilih untuk memutuskan hubungan dengannya Meskipun dia mencintainya, Stella tidak ingin dia dan orang tuanya sedih ketika Lucky pulang dari medan perang hanya tinggal nama Tidak bisa menerima putusnya hubungan mereka, Lucky mabuk di bar Kembali ke stadion, Lucky diminta rekannya untuk berjaga sebentar di pos karena dia kebelet ingin ke toilet Tiba-tiba letnannya datang melihat Lucky mabuk Saat diomeli, Lucky melawan bahkan mengeluarkan pistolnya Alhasil, mereka berdua dijebloskan ke dalam sel tahanan Setelah beberapa lama mendekam di sana, Lucky dan rekannya kembali dilepaskan Tapi Lucky kini ditugaskan menjadi intelijennya batalion Meski dilarang ayahnya, Sid akhirnya berani menyentuh wanita yang ditaksirnya ini Dan setelah itu mereka pun celepot Morgan mengantar John yang akan menaiki pesawat untuk kembali ke Amerika John mendapatkan tugas baru untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dari donatur perang Sementara itu, ribuan marinir lainnya meninggalkan Australia Untuk melanjutkan peperangan menghadapi pasukan Jepang Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4 Eugene dan rekan-rekannya yang tergabung dalam kompi pasukan marinir muda Sedang melakukan latihan menembakkan mortir Tembakan pertamanya gagal Alhasil, dia mendapat teguran dari komandannya Ribuan marinir kini berlabuh di Britania baru Tepatnya bulan Desember tahun 1943 Mereka membangun kem di dalam hutan Saat melakukan patroli dengan rekan-rekannya Lucky seperti mendengar sesuatu Dan tiba-tiba, empat tentara Jepang yang muncul langsung dihabisi Mereka menduga empat musuh itu sedang melakukan pengintaian Karena hujan deras mengguyur hutan ini, pasukan membuat tenda sementara untuk tempat berteduh Tadi duga, ratusan tentara Jepang menyerbu kem ini Pertempuran pun kembali terjadi Lucky ditugaskan untuk membakar dokumen penting di dalam tenda intelijen Jika pasukan Amerika kalah dalam serangan ini Meski peperangan berlangsung sangat sengit, marinir Amerika berhasil membantai tentara Jepang Faktanya, 100 tentara Jepang yang tersisa di pulau ini Nekat melawan 1.200 marinir Amerika Entah mereka memilih untuk nanti konyol Ataukah sangat membenci Amerika Saat kembali melakukan patroli Lucky dan rekan-rekannya menemukan kem milik Jepang Lucky sempat mengamankan pistol milik seorang perwira Jepang Yang dia temukan di dalam peti Komandan tentara Jepang yang sedang sekarat itu Dicekik hingga tewas oleh si Gibson Di sela waktunya, Lucky rutin menulis surat untuk Vera Dia mengaku kini musuhnya bukan lagi pasukan Jepang Namun hutan ini dan guyuran hujan yang tidak pernah berhenti Mental dan psikologis Lucky mulai terganggu akibat situasi ini Kembali ke tenda, Lucky kesal karena peti dan pistol yang dia dapatkan dirampas oleh komandannya yang bernama Lieutenant Larkin Keesokan paginya, giliran Larkin yang mendatangi Lucky yang masih tidur untuk ditugaskan di bagian dapur karena dia marah ada barang yang hilang di dalam tendanya Mereka berdua memperebutkan pistol Jepang yang sebelumnya ditemukan pertama kali oleh Lucky Lucky juga tidak menyadari dirinya ngompol saat tidur Dokter menyebut penyakitnya itu disebut enuresis Lucky menyaksikan seorang prajurit bernama Lebek memilih untuk bunuh diri saking tidak kuatnya dengan ujian perang ini Dari Britania baru, ribuan marinir dipindahkan ke Pavufu tepatnya bulan Mei 1944 Seluruh batalion berkumpul untuk mendapatkan undian Dan mereka yang beruntung akan dikirim pulang ke Amerika Mental Lucky makin jatuh karena penyakit ngompolnya terjadi setiap malam Dokter menyarankan Lucky agar mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit khusus militer Tiba di sana, petugas melarang Lucky membawa barang-barang yang dianggap bisa berbahaya seperti silet cukur dan sabuk Lucky ditempatkan di bangsal dengan pasien lain yang menderita trauma perang Petugas rumah sakit menyebutnya sebagai kapten tengah malam Leki mengaku kepada kepala rumah sakit dirinya pun mengalami goncangan mental terutama saat pertempuran yang terjadi di Guadal Canal Jepang tidak henti-hentinya melancarkan serangan agar pasukan Amerika tidak pernah tidur Saat tengah malam, kapten itu mengamuk melawan petugas Lucky membantunya memindahkan pasien itu ke kamar khusus yang terkunci Ternyata salah seorang penghuninya adalah Gibson Petugas rumah sakit mengatakan Gibson berencana kabur dari Pak Fufu dengan mencuri pesawat Karena upayanya gagal, Gibson berniat bunuh diri Bicara kepada kepala rumah sakit, Leki ingin segera kembali ke kesatuannya karena kondisinya sudah lebih baik Karena tidak seperti perajurit lain yang sengaja ingin menginapi rumah sakit ini dengan berbagai alasan Sebagai imbalannya, Leki memberikan pistol Jepang itu kepadanya Sebelum pergi, Leki memberikan satu bungkus utbrai kepada Gibson Rupanya, Gibson mengalami trauma berat karena kejadian di Guadal Canal Menurutnya, mati di tangan penembak jitu tentara Jepang lebih baik daripada berakhir di tempat seperti ini Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5 Bukan lagi bertempur di medan perang, John lebih sibuk menemui para donatur yang kebanyakan janda-janda bohai Suatu hari, dia bertemu dengan adiknya yang bernama George yang sama-sama seorang marinir angkatan laut George sempat bertanya seberapa menakutkan di Guadal Canal John memberi pesan penting agar adiknya tidak membuktikan sesuatu Dari nada seriusnya, George paham wilayah itu sangat menakutkan baginya Kembali ke Pavufu bulan Juni tahun 1944 Rupanya, Eugene dan dua rekannya bernama Leiden dan Oswald bagian dari kompi pasukan yang dikirim ke wilayah ini Karena mereka masuk ke dalam tenda yang sudah terisi penuh Seorang prajurit senior bernama Delau mengantar mereka mencari tenda yang kosong Di waktu yang sama, Leki kembali bergabung dengan kesatuannya Sidney tidak percaya, akhirnya dia bisa bertemu dengan sahabatnya Kapten yang melintas mengira mereka sedang berkelahi Eugene mengaku dirinya bertugas sebagai pelempar mortir seperti Sidney Tugas pertama yang dilakukan Eugene dan dua rekannya adalah membersihkan drum oli Sidney mengatakan dirinya akan dikirim pulang padahal Eugene baru saja tiba Setelah berlatih menembak, Eugene tidak menemukan Sidney di dalam tendanya karena dia sudah berada di atas kapal Eugene mendapatkan buku catatan yang ditinggalkan Sidney dari Leki yang sebelumnya berteman baik dengan Sidney Dari Pak Fufu, pasukan marinir kembali berlayar ke Peleliu September 1944 untuk menghadapi pertempuran lagi menghadapi Jepang Turun dari kapal, untuk pertama kalinya Eugene melihat peperangan yang sesungguhnya Dia belum mampu mengendalikan dirinya yang ketakutan akibat hujan peluru dan mortir yang dilepaskan musuh Eugene berusaha mencapai posisi berlindung di tengah pertempuran yang berlangsung sangat sengit Ribuan mayat bertebaran di sepanjang garis pantai Pasukan mulai menyerang ke depan menghabisi musuh yang bersembunyi di dalam bunker Lakey menemukan rekanya Bill tertembak di bagian kakinya Tak hanya artileri berat, ternyata Jepang menurunkan tank tempurnya Eugene dan beberapa rekanya berusaha melumpuhkan musuh dengan menembakkan mortir Puluhan tentara Jepang dihabisi, namun tank tempurnya belum berhasil dilumpuhkan Hingga mereka kehabisan amunisi Beruntung, tank tempur Amerika datang tepat waktu menyelamatkan mereka Untuk beberapa waktu, pasukan Amerika bisa bernafas lega dan sebat dulu Tindakan konyol dilakukan Senafu dengan mencabut gigi emas tentara Jepang Di malam hari, para marinir bergantian SIF untuk mengawasi potensi ancaman serangan musuh Dari tempat mereka berada, cahaya bulan digantikan dengan kilatan senjata artileri berat yang ditembakkan musuh dari jauh Bulan September tahun 1944, Mobile, Alabama Sidney yang sudah berada di Amerika mengunjungi rumah kedua orang tua Eugene Ibunya Eugene mengira yang datang adalah putranya Sidney mengatakan Eugene di sana dalam kondisi baik karena bergabung dengan para prajurit hebat dari peloton pertama Sebagai petugas mortir, Eugene akan selalu berada di belakang pertempuran Jadi mereka tidak perlu mencemaskannya Di bawah cuaca panas yang mencapai 105 derajat, itulah tantangan yang harus dihadapi pasukan Amerika Di lokasi yang tidak jauh dari benteng pertahanan Jepang, pasukan marinir menunggu perintah selanjutnya Karena pesawat tempur sedang membombardir lokasi musuh Karena tidak adanya sumber air minum dan cuaca panas ini, prajurit marinir mulai merasakan haus dan dahaga Saat mendengar adanya sumber air, mereka berbondong-bondong mengambilnya Namun ternyata air itu sudah diracuni Kini mereka mendapat perintah untuk menyerang ke atas bukit dan menghentikan artileri Jepang yang terus-menerus menyerang wilayah ini Kapten berjanji sedang mengusahakan air untuk mereka semua Layden yang masih mempunyai cadangan air memberi satu tegukan kepada setiap rekanya yang kehausan Setelah pesawat tempur membombardir benteng pertahanan Jepang, pasukan marinir Amerika mulai bergerak maju untuk menyerang Rupanya ratusan tentara Jepang sudah bersiap menunggu kedatangan pasukan Amerika Mortir musuh berterbangan di atas kepala marinir Tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban Pertempuran sengit pun kembali terjadi Tiba-tiba ada penembak jitu musuh yang menembak dari dalam bangkar Mereka kembali bergerak maju untuk melewati hujan artileri Salah seorang sersan yang sudah terluka parah minta dikirim bantuan udara Teman Lucky yang bernama Conley terkena tembakan Karena itu, Lucky ditugaskan untuk mencari petugas medis Dengan gagah berani, Lucky nekat berlari di antara hujan peluru dan mortir untuk mencari perawat Mereka kembali berlari karena melihat musuh melancarkan serangan dari dalam bangkar Karena serangan musuh, teman Eugene yang bernama Oswald terkena tembakan tepat di kepalanya Tim medis yang sedang menggunakan mobil terkena tembakan rudal musuh Tim mortir mulai menembak target musuh yang bersembunyi di dalam reruntuhan bangunan Dan akhirnya pasukan marinir berhasil menguasai lokasi ini Lucky dan puluhan korban yang terluka dibawa menuju kapal Kapten menghentikan sebuah tank untuk membawa anak buahnya yang terluka kembali ke kapal Di dalam rumah sakit kapal ini, Lucky mendapatkan perawatan untuk luka yang dideritanya Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya meninggal juga Di dalam sisa-sisa reruntuhan bangunan ini, pasukan marinir angkatan laut bermalam Mengumpulkan kembali tenaga untuk pertempuran esok hari Di pagi harinya, sebelum melanjutkan perjalanan, marinir mendapat pembagian minuman dan makanan Tiba di wilayah bukit berbatu, tim pengintai lebih dulu maju untuk melihat posisi musuh Tiba-tiba dari tempat persembunyiannya, tentara Jepang melepas tembakan Tim memilih untuk kembali mundur melaporkan hasil pengintaian mereka kepada kapten Di malam hari, tiba-tiba ada salah satu prajurit yang mengamuk diduga mengalami trauma perang Karena membahayakan seluruh prajurit Amerika, terpaksa prajurit ini dipukul hingga tewas Leki terkejut karena rekannya ternyata berada di dalam kapal ini Dia selamat meskipun mengalami sejumlah luka Nasib mereka masih beruntung tidak seperti Hussier yang tewas tertembak musuh Seluruh pasukan yang tergabung dalam kompikei kembali melanjutkan perjalanan di kawal sebuah tank tempur Leki dan seluruh prajurit yang mendapat perawatan di rumah sakit kapal ini Akan berlayar kembali pulang ke Amerika Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7 Bulan Oktober tahun 1944, peperangan masih terus terjadi di bagian selatan Jepang Khususnya di pulau Peleliu Wilayah yang didominasi bukit berbatu ini sulit sekali ditaklukkan Bagi Eugene sendiri, sudah menjadi hal yang biasa tiap hari dia menyaksikan nyawa rekan-rekannya melayang di lokasi ini Di saat para marinir sedang beristirahat, seorang prajurit sombong mengaku akan membeli jenis senjata Jepang apapun yang mereka temukan Entah itu pistol atau pedang Kapten Helden memberi tugas khusus kepada Eugene untuk membangunkannya 20 menit ke depan karena sudah terlalu lelah kapten ingin istirahat sejenak Setelah pesawat tempur kembali melancarkan serangan di atas bukit, pasukan marinir kembali bergerak maju ke depan Mereka berpapasan dengan puluhan prajurit yang turun gunung dengan sejumlah luka Bahkan Eugene melihat temannya di bawah menggunakan tanduk Berbeda dengan John B. Ceylon yang ditugaskan mengumpulkan dana dengan cerita heroiknya Mulai suntuk dengan pekerjaan barunya karena dia merasa tidak lagi sebagai prajurit sejati Dari pagi hingga malam hari, John bermain golf untuk meluapkan kekesalannya John teringat kembali dengan kejadian di malam itu Sementara itu, Eugene yang sedang bertugas jaga malam melepaskan tembakan kepada dua orang yang diduga tentara Jepang Salah satunya berhasil ditembak dan satu orang lagi bersembunyi Namun ternyata korban adalah prajurit Amerika yang keluar dari lubang persembunyian tanpa berkoordinasi dulu Pasukan kembali melanjutkan perjalanan namun tiba-tiba musuh melancarkan serangan Mereka bersembunyi di dekat bangker musuh yang sudah dinyatakan aman Saat mempersiapkan mortir, Eugene yang memiliki pendengaran tajam mendengar adanya musuh di dalam bangker Bangker ini dikepung, sebuah granat dimasukkan ke dalam lubang Naas, Bill menjadi korban Tank tempur kemudian menembak bangker tersebut Beberapa tentara Jepang yang sudah terluka keluar dari sana Mereka dibantai habis Bahkan, Eugene berhasil menghabisi Jendral Bintang 2-nya Tak sampai di situ, bangker ini dibakar Dua tentara Jepang yang tersisa terbakar lalu dihabisi oleh marinir Melihat semua kejadian ini, Eugene merasa miris kenapa mereka tidak menyerahkan diri Eugene sempat berpikir untuk mengambil pedang milik perwira Jepang itu lalu dijual Tapi niatnya dia batalkan karena merasa tidak ada artinya Di malam hari, hujan turun sangat deras Marinir berusaha untuk menjaga stamina karena esok hari pertempuran akan kembali dilanjutkan Hujan peluru dan mortir kembali berterbangan di lokasi pegunungan berbatu ini Kali ini, Eugene menjadi pengusung tandu untuk membawa marinir yang terluka Seorang prajurit dibawa dengan tandunya Namun yang terjadi, korban kembali mendapat serangan dan akhirnya gugur Sekuat-kuatnya seorang prajurit, jika terus menerus menyaksikan darah dan nyawa melayang dengan mudahnya Lama-kelamaan dia akan kena mental Salah satunya yaitu Jay yang mendapat dukungan moril dari Eugene Di pagi hari, Jay berniat boker di dalam gua Namun tiba-tiba dua tentara Jepang menciduknya Beruntung, rekan-rekannya segera menyelamatkannya Seluruh prajurit terkejut saat mendapat kabar duka Kapten Helden telah tewas di tangan penembak jitunya musuh Eugene sampai meneteskan air mata Karena dia baru saja mengenal lebih dekat komandannya itu Saat melihat gigi emas di mulut tentara Jepang yang sudah tewas Eugene sempat ingin mencabutnya seperti yang dilakukan Snuff Tapi Snuff melarangnya karena menurut dokter tentara Jepang membawa kuman penyakit yang akan menularinya Singkat cerita, pasukan marinir Amerika kembali ditarik mundur Mereka naik ke atas kapal untuk kembali ke pantai Pafufu Berlabuh di pantai, para perawat cantik langsung menyuguhkan jus melon untuk mereka semua Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8 Eugene mengambil buku milik Kapten Helden yang dibuang seorang prajurit ke tempat sampah Orang tua John begitu bangga karena anaknya ini membawa harum nama keluarga mereka Karena John mendapatkan medali kehormatan dan disebut sebagai pahlawan perang Berbanding terbalik dengan John yang tidak merasa sebagai prajurit sejati Saat menemui komandannya, rupanya John akan menyelesaikan wajib militernya 6 bulan lagi Bukan untuk berhenti lebih cepat, tapi John ingin melatih prajurit baru Karena dia merasa korps adalah rumahnya dan John tidak bisa bekerja di belakang meja lagi Sambil menunggu calon anggota prajurit yang belum datang John menghabiskan waktunya untuk kembali melatih fisiknya Hanya ada dua prajurit muda yang sudah berada di dalam barak Mereka adalah Charles dan Steve Tidak mengeluh hanya dengan dua prajurit Sir San John mulai melatih mereka Karena keahlian John menggunakan senjata mesin Charles dan Steve dilatih untuk merakit senjatanya dengan cepat di bawah tekanan Seolah mereka berdua berada di medan perang Saat hendak makan, John terpana dengan seorang tentara wanita bernama Sir San Lena Yang bertugas membagikan makanan untuk prajurit Karena Lucy memberitahu John jadwal mereka bisa naik kereta John kembali mendekati Lena di dalam kereta Meskipun John ini sudah terkenal sebagai pahlawan Tapi bagi wanita cantik ini, John seorang prajurit biasa saja Karena Lena merasa istimewa dan berbeda dengan wanita-wanita lainnya John tidak menyerah untuk mengejarnya Agar Lena terpukau, John mengajaknya makan malam di ruangan khusus Presidensial Suite Dengan menu stick Tapi tetap saja, Lena bukanlah wanita glamour yang bisa dibeli dengan kemewahan Kembali ke kem Pedelton, John fokus melatih para prajuritnya dengan serius Agar benar-benar siap diterjunkan ke medan tempur Di selat tugasnya, John kembali menemui Lena untuk minta maaf sekaligus membujuknya kembali dan makan malam di restoran sederhana Lena kembali menolak karena kali ini dia punya tugas Kecuali John mau datang jam 5 pagi esok hari untuk sarapan bersamanya Jam setengah 4 pagi, John sudah sibuk membangunkan seluruh prajuritnya untuk berlatih Charles sempat mengeluh karena sedang enak-enaknya tidur Tidak ingin sebatas latihan, dia ingin segera menampar Jepang Dengan tegas, John memberitahu seluruh anak buahnya bagaimana disiplin dan kuat mentalnya tentara Jepang Tepat jam 5 pagi, John datang menemui Lena yang sudah sibuk membuatkan sarapan Dari sinilah, Lena mulai membuka hatinya untuk John yang begitu gigih ingin mendapatkan cintanya Meski tak lama lagi, John akan menyudahi wajib militernya Namun John merasa tidak bisa meninggalkan korps marinir Begitupun dengan Lena yang sudah nyaman dengan profesinya ini Saat itulah, John mengungkapkan isi hatinya menyebut Lena sebagai wanita tercantik yang pernah dia lihat Secara khusus, Charles dan Steve kembali mendapat pelatihan menembak dengan senjata mesin John menunjukkan alat pemegang senjata mesin itu agar tangan mereka tidak terbakar Kisah asmara John dan Lena terus berlanjut Tak berselang lama, Lieutenant membawa informasi penting bahwa divisi kelima yang dilatih John akan dikirim ke teater perang pasifik Tak hanya marinirnya, ternyata John pun akan memimpin langsung tugas ini Sebelum pergi, John memberitahu Lena terlebih dulu Dia memberinya kesempatan untuk mencari pria lain Tapi Lena tidak mau Dan akhirnya mereka berdua secara resmi menikah Lalu setelah itu mereka pun celepot Singkat cerita, bulan Februari tahun 1945 di Iwo Jima John dan ribuan pasukan Amerika yang baru mendarat terlibat peperangan sengit dengan tentara Jepang Posisi mereka di pantai ini menjadi sasaran empuk Karena itu, John mengajak seluruh prajuritnya untuk bergerak maju Di tengah hujan peluru dan mortir, John kembali menunjukkan aksi heroiknya Untuk mengajak marinir Amerika mencari posisi aman Sebuah banker Jepang menjadi ancaman nyata di depannya Banyak pasukan Amerika menjadi korban serangan musuh dari dalam banker tersebut Dua anak buah kepercayaannya ditempatkan di posisi penting yang mengarah ke banker itu Sambil melancarkan serangan, John mengarahkan prajurit lain untuk melemparkan peledak ke dalam banker Serangan berlanjut dengan tembakan roket dan penyembur api John membawa senjata mesinnya untuk membabat habis tentara Jepang yang keluar dari dalam banker Tak sampai di situ, John beraksi tanpa kenal rasa takut berlari sendirian untuk menyerang musuh Seluruh anak buahnya terpukau dengan peraih medali kehormatan ini John menyuruh Charles dan Steve bertahan di dalam lubang itu apapun yang terjadi Sementara, John sendiri terus bergerak maju mengarahkan tank dan puluhan prajurit yang berlindung di sampingnya Untuk maju meninggalkan pantai Tak diduga, nasib berkata lain John terkena tembakan musuh tepat di jantungnya Akhirnya, pahlawan peraih medali kehormatan ini gugur di medan perang disaksikan oleh anak buahnya sendiri Kabar duka ini sampai ke telinga Lena Meratapi kesedihannya ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai Dia pun resmi menyandang status menjadi janda perang Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9 Okinawa, Jepang, tepatnya di bulan Mei tahun 1945 Pasukan Amerika membangun kamp militer di lokasi ini Untuk menguasai wilayah yang ditempati juga penduduk lokal Jepang Yang sudah berbaur dengan para marinir Snauf iseng kepada juniornya yang bernama Peck Untuk menukar jas hujannya Karena banyak bahan kimia berbahaya Yang terkandung di dalam jas hujan jenis yang baru Mereka sempat berselisih dengan pasukan angkatan darat yang sedang mengawasi Sandra Yeo Jin meluapkan kemarahannya kepada tentara Jepang ini Komandannya harus turun tangan Karena prajurit angkatan darat mengancam akan melaporkannya ke mahkamah militer Tiba-tiba musuh melancarkan serangan Pasukan marinir diarahkan untuk bergerak naik ke atas bukit berbatu Karena tanahnya tidak datar Sulit sekali untuk menembakkan mortir Hingga malam hari Hujan turun sangat deras Peck memilih untuk menukar kembali jas hujannya yang robek Dan digunakan untuk menutupi pelurung mortir Dan jas yang bagusnya dia pakai Alhasil ketika mortir ditembakkan Pelurunya tidak melesat dengan baik Karena terkena air hujan Bahkan salah satunya tidak meluncur sama sekali Demi keamanan peluru itu dibuang ke dalam lubang tanah Mereka mendapat perintah untuk mengambil mortir yang baru Beberapa warga sipil yang melintas untuk mencari tempat perlindungan Menjadi korban serangan tentara Jepang Eugene dan rekan-rekannya terpaksa membiarkan mereka Karena musuh terus menghujani mereka dengan peluru Saat membawa mortir Dice menjadi korban Snuff yang kesal kembali merampas jas hujan yang digunakan Peck Untuk menutupi mortirnya Di pagi hari Eugene seperti biasa menandai setiap hari Untuk menghitung berapa lama dia ikut terjun dalam perang ini Pasukan kembali ditugaskan untuk menyerang Setelah melihat tentara Jepang bergerak mundur Komandan menyuruh mereka waspada Karena adanya penembak jitu musuh Tiba-tiba mereka melihat warga sipil kembali melintas Tadi duga wanita yang membawa oroknya itu telah dipasangi bahan peledak Ternyata Jepang membuat jebakan Dan baku tembak pun kembali terjadi Pemandangan yang sangat miris Karena Jepang menggunakan warganya sendiri sebagai tameng Tiba-tiba mortir Amerika berjatuhan di atas kepala mereka Pasukan kembali mundur mencari titik aman Sampai esok hari pasukan hanya bisa bertahan di lokasi ini Sempat terjadi perselisihan antara Bill dan Peg hanya karena masalah foto Saat Bill akan pergi Tiba-tiba mortir jatuh tepat di depannya Eugene yang ingin menolong dicegah rekan-rekannya Medis datang untuk mengobati luka dan membawanya pergi Eugene menghitung hari ini sudah masuk ke tanggal 6 Juni 1945 Tapi wilayah ini belum berhasil dikuasai Amerika Eugene dipanggil komandan untuk mengukur jarak tembak Tapi dia malah kepeleset jatuh ke dalam kubangan yang berisi maya tentara penuh dengan belatung Eugene menghitung titik koordinat sebuah pondok yang diduga dijadikan lokasi persembunyian tentara Jepang Tembakan pertamanya sedikit melenceng Namun tembakan keduanya berhasil mengenai sasaran Beberapa tentara Jepang yang masih hidup nekat menyerang hanya dengan membawa katana Alhasil Eugene dan rekan-rekannya langsung membantai habis mereka tanpa ampun Eugene yang kehilangan kendali tidak mengindahkan perintah komandannya untuk menghentikan tembakan Di malam hari, hujan deras kembali mengguyur lokasi ini Karena sudah lelah dan muak dengan peperangan ini, terjadi perselisihan antara Eugene dan Snell Tapi yang meluapkan kekesalannya justru Sipek yang melepaskan tembakan tidak jelas ke arah musuh Karena berbahaya, rekan-rekannya coba menghentikannya Namun yang terjadi, ham terkena tembakan musuh Dan Sipek dibawa pergi untuk diserahkan ke polisi militer Keesokan harinya, pertempuran sengit kembali terjadi Pasukan Amerika menerjunkan tank tempurnya Setiap banker musuh yang ditemukan diledakan dan dibakar Tentara Jepang yang keluar ataupun nolol langsung dihabisi Akhirnya, Okinawa berhasil dikuasai Amerika Masih dengan padudannya, Eugene dan dua rekannya berjemur tepat di depan pantai Di sini, mereka mendapatkan informasi bahwasannya Dua kota di Jepang telah luluh lantah akibat nuklir yang dilepaskan pesawat Amerika Seluruh pasukan Amerika akhirnya ditarik mundur kembali ke markas di Okinawa Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir Lucky yang sedang menemani rekannya di rumah sakit Mendapat kabar baik menyerahnya Jepang Mereka semua terharu dan bahagia karena perang telah berakhir Begitupun dengan Eugene dan seluruh pasukan marinir yang berada di Okinawa Mereka berpesta merayakan kemenangan ini Di antar menggunakan taksi, Lucky kembali ke rumah orang tuanya Sementara itu, Eugene, Snuff, dan Peck sudah berada di dalam kereta Untuk menuju kotanya masing-masing Snuff kembali melirik gadis yang sempat menamparnya Sersan Lena untuk pertama kalinya datang ke rumah orang tua John Ternyata ibu John mengenalinya dari foto-foto yang dikirimkan John kepadanya Dia disambut hangat karena sama-sama merasa kehilangan orang yang mereka sayangi Peck lebih dulu turun di stasiun Cicalengka untuk menuju kampung halamanya Tidak ingin melanjutkan karir di dunia militer lagi Lucky melamar untuk menjadi penulis berita di koran harian Rupanya, Vera yang Lucky taksir selama ini Rumahnya persis di depan rumah orang tuanya Terlihat, Vera baru saja pulang diantar oleh seorang perwira dengan mobil pribadinya Ibunya menciduk Lucky sedang melihat Vera Jika dia berani, harusnya Lucky mengenakan seragam marinirnya lalu temui Vera Giliran Snuff yang turun di stasiun Dia tidak mau mengganggu Eugene yang masih terlelap tidur Lucky akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Vera makan malam Dia sempat menolak karena sudah ada janji dengan perwira itu Rupanya saingan Lucky berpangkat Lieutenant yang baru lulus dari West Point Vera akhirnya memilih untuk makan malam bersama Lucky Terungkap, surat-surat yang ditulis Lucky selama berada di medan perang Faktanya tidak pernah dikirim kepada Vera Karena Lucky merasa tidak percaya diri Padahal sudah lama, Lucky naksir kepada Vera Giliran Eugene yang turun dari kereta disambut oleh sahabatnya Sidney yang datang menjemputnya Eugene meminta turun di depan gerbang karena dia ingin memberi kejutan kepada orang tuanya Meski keluarganya sudah merasa lega dan kembali bahagia Tapi trauma perang kini jadi masalah baru yang dihadapi Eugene Seperti yang ditakutkan ayahnya yang sudah paham karena dia dokternya para veteran Meski kakaknya juga seorang prajurit Namun psikologis Eugene lebih kena karena dia berada di medan perang yang sesungguhnya Pribadinya tertutup, tidak bisa bersosialisasi dengan banyak orang Sementara itu hubungan Lucky dan Vera makin serius tidak bisa lepas dari pandangannya Saking traumanya, Eugene tidak sanggup meski harus menembak seekor burung merpati Dia habiskan waktunya untuk menyendiri Di akhir film kisah nyata ini disebutkan Eugene mendapat gelar PHD di bidang biologi Dan menghabiskan karirnya mengajar di Universitas Montevallo, Alabama Dan dia akhirnya wafat di tahun 2001 meninggalkan anak dan istrinya Sementara itu Robert Leckie menikahi Vera dan meneruskan karir sebagai penulis hingga 40 buku Termasuk biografi perangnya Helmet for My Pillow di tahun 1957 Dan terakhir John B. Ceylon yang tewas dalam pertempuran Dia dianugrahi Anumerta Navy Cross dan Purple Heart karena aksi heroiknya di Iwo Jima Dan setelah itu film pun berakhir Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini Salam percelopotan duniawi Keep Enjoy! Sub indo by broth3rmax